ya agar saat sekarang itu enggak enggak sampai sekarang enggak sempat sekarang kenapa belum sekarang nyawa sudah keluar dari tubuh kan kalau orang sakara proses nyawa keluar dari belum sempat sekarang kau udah keluar ya udah Alhamdulillah insyaallah insyaallah akan Allah karuniakan kepada orang-orang yang membiasakan diri selama dia hidup ikhlas 24 ikhlas 24 itu enggak ibu dan teman-teman sekalian yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tugas kita adalah bagaimana kita melakukan semua perintah Allah dengan dan karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang akan membuat akal hati dan jiwa kita selalu ketemu karena bisa mempertemukan ketiganya hanyalah iman hanyalah iman iman yang akan membuat akal hati dan jiwa itu benar-benar ketemu menyatu yang akan membuat orang-orang seperti ini insyaallah hidupnya akan selamat dan tidak hanya sekedar selamat insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa hadir insyaallah akan selalu bersamai terutama ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit saat-saat sulit yang penting kita semua sama-sama melakukan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu karena iman kepada Allah mudah-mudahan selalu di kehidupan rumah tangga kita kita jalani betul-betul semangatnya adalah semangat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala membantu istri itu karena iman melayani suami karena iman membersamai anak-anak juga karena iman kalau karena iman maka insyaallah apa yang dikatakan oleh Allah ma wa da'aka rembukan wa ma qala itu akan menjadi kenyataan Allah tidak akan pernah menyiarkan kita apalagi menyeniakan kita seperti contoh sederhana kenal dengan beliau? kenal ya? iya iya beberapa waktu yang lalu bahkan iya ee para umahat ini suka ngipen foto beliau ya berlembar-lembar lagi ya dan anehnya para suaminya gak cemburu ya ya di dompet istrinya ada laki-laki yang lain iya meskipun sekarang para suami dilema ini nah ini ini kan pahlawan oh ini harus hati-hati menyebut jenderal yang soleh ya jenderal sederhana s.w.t kita tahu hidupnya dihabiskan untuk bergeril ya luar biasa gerilnya beliau tapi dalam keadaan yang sangat sulit dan susah seperti ini beliau ya Allah berusaha melakukan amal yang bagi kita sendiri itu sangat berat apa? menjaga wudhu bayangkan bergerilnya menjaga wudhu kita aja yang kalau mau wudhu itu kan kerangnya tinggal memilih gitu rasanya belum bisa melakukan seperti beliau beliau itu wudhunya tidak menunggu sholat iya tidak menunggu sholat begitu batal wudhu batal wudhu iya padahal beliau bergerilnya di hutan air tidak gampang dan tidak cuma sekedar itu beliau juga rajin puasa Senin Kamis menjaga wudhu puasa Senin Kamis itu amal yang kalau kita lihat motivasinya apa? iman karena kalau bukan iman gak bisa iya, kalau bukan iman gak bisa hasilnya apa? iman ternyata di antara sekian banyak siapa? pengikut beliau rancurat beliau ada satu orang yang merkhianat pengkhianatannya luar biasa dia laporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada Belanda wah Belanda senang banget gimana Jenderal Sudirman? cari itu iya kena dipandu oleh si pengkhianat tadi ketemu Jenderal Sudirman udah di depan Belanda udah dikepung tinggal ditangkap si Belanda nanya kepada pengkhianat mana yang namanya Sudirman? si pengkhianat tadi nunjukkan itu itu yang namanya Sudirman apa yang terjadi? Belanda bilang gak percaya gak mungkin itu Sudirman ayo tunjukkan mana Sudirman yang sebenarnya si pengkhianat kan kaget loh kok gak percaya ya itu iya saya ini prajuritnya saya kenal betul ya itu yang namanya Sudirman gak mungkin itu Sudirman betul-betul Belanda gak percaya sampai akhirnya Belanda bilang kepada si pengkhianat kamu mempermainkan kami kamu mempermainkan kami ditembak di depan jenderal Sudirman si pengen sebenarnya mengatur semuanya ini Allah Allah buah dari buah dari amal beliau yang dilakukan betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya banyak kisah ya tentang semuanya ini iya maksudnya waktu kita terbatas nih iya hal yang kita masih ingat masih ingat nih dengan peristiwa ini ya seorang polisi dicakar oleh seorang ibu dicakar ya polisi lalu dikejar hapenya di bantai ya tapi apa yang dilakukan oleh polisi ini yaitu siapa sutisna yang dilakukan oleh beliau apa sama terus tidak membalas memaafkan tidak mempersoalkan dan semuanya ini dorongannya apa iman iman ya sabar karena iman tidak membalas karena iman hasilnya apa luar biasa nama beliau tiba-tiba sudah mendunia ya ya instansi tempat beliau berkerja juga memberikan penghargaan ya tidak hanya sekedar itu tiba-tiba beliau dipanggil ke gedung besa ini mendapatkan hadiah sesuatu yang itu bisa tidak dilakukan oleh beliau tanpa pertolongan Allah ya ya haji tahun depan berangkat gak usah pakai ongkos gak usah pakai ngantri ya jadi siapapun orangnya yang betul-betul melakukan apapun karena iman Allah tidak akan meninggalkan orang-orang seperti itu berarti kalau lihat iya kisahnya iya bagi para sutisnya ibu Dora itu orang yang baik gak ke beliau ibu yang mencangkar beliau itu ibu yang baik gak sama beliau baik baik meskipun apa yang dilakukan oleh si ibu tadi tetap jelek tapi jeleknya untuk miring beliau sendiri tapi jatuhnya ke pak sutisnya wah kebaikan yang luar biasa pak sutisnya sudah sepantasnya berperima kasih karena kalau gak ada kejadian begitu gak akan nih nama beliau apalagi bisa ada kesempatan menunaikan ibadah berarti berarti betul kalau dengan iman apapun tidak ada yang tidak menjadi kebaikan semua kalau dengan iman semua kalau dengan iman yakin yakin semuanya akan menjadi kebaikan Allah tidak akan meninggalkan kita Allah pasti akan melakukan untuk kita apa yang kita tidak bisa melakukannya melakukannya ya paling akhir kalau ini kita semua sudah sama-sama tahu ya di depan mata 2 1 2 ya ini betul-betul anugerah Allah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia betul gak bisa dilakukan oleh manusia ya bayangkan 7,4 juta manusia kumpul di satu tempat yang sama itu pun di tengah-tengah begitu banyak intimidasi isu maka ya bes-bes yang gak mau mengangkat ya fatwa ya tidak salah salah Jum'ah di lapangan ya lobi ya kemana-mana ya ketua Muhammadiyah ketua NU itu pada dilobi untuk membujuk Pak Hadid untuk membatalkan paham 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 ya bayangkan ya Allah ya Pak Rufik ada dimana ini itu pasti ada satu titik ini Pak Rufik ya ya Allah ada satu pengalaman yang dialami oleh seorang konsultan keuangan Indonesia Pak Nur namanya yang di hari Jum'at tanggal 2 Desember dia ada janji pertemuan dengan sesama konsultan keuangan tapi dari negara lain kumpulnya di Singapura nah pas datang teman-teman sesama konsultan itu nanya ke Pak Nur Pak Nur Jakarta habis ada demo besar-besaran ya oh ya kalau Pak Nur itu ditunjukkan foto-foto ya ini teman-teman beliau kaget sebanyak itu ya berapa orang katanya 7,4 juta ada kaget mereka iya salah seorang yang antar mereka Jonathan yang nanya nanya sama Pak Nur Pak Nur berapa lama perencanaan demo ini siapa yang memimpin demo ini gimana cara komunikasi antar pemimpin beserta demo gimana ngatur transportasinya konsultan kan nanya-nanya banyak gimana ngatur logistiknya gimana ngatur fasilitas pendukungnya ambulan toilet gimana ngatur tampan ditanya begitu apa kata Pak Nur yang saya tahu demo ini direncanakan setengah bulan yang lain 15 hari yang lain selebihnya saya nggak tahu selebihnya saya nggak tahu mendengar itu apa kata si Jonathan tadi dia bilang saya nggak percaya ada organisasi dimanapun di dunia ini yang sanggup menggerakkan orang sebanyak itu dalam waktu singkat impossible ya bahkan dia mengatakan pasti ada kekuatan besar tapi bahkan manusia yang menggerakkannya dan memang dia nggak salah bagi kita siapa kekuatan besar itu ya Allah kalau bukan Allah yang menggerakkannya Nabi itu yang sangat kita semua yakin ini betul-betul menjadi energi menjadi kekuatan Allah yang melakukan semuanya ya bagaimana tidak bapak ibu dan teman-teman sekalian ya ini yang menggerakkan siapa Allah kalau bukan Allah dan apalagi yang dari Ciamis ya 270 km Allah yang menggerakkan mereka datang dengan tertib ya pas acara juga tertib pulang juga tertib ya belum lagi makanan minuman kalau bahasa kita ingat itu kita milih iya kalau mau makan itu kita bisa milih itu bisa lihat dulu kotak isinya apa gitu yang saya heran gitu yang saya heran ada yang kotaknya itu pandang sederhana gitu wah saya kena betul nih dengan model kotaknya ini yang suka melihat soalnya ya Allah iya cuma tinggal ambil tinggal memilih iya dari mana siapa yang mendatangkan kalau bukan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ini mah ya Allah gak kurang iya betul-betul gak kurang semua lagun dalam khusyut iya memintar kebanyakan Allah cuaca ya kan ya Allah iya betul-betul sesuai ya mendung gerimis ya mendung panas mendung gerimis iya cocok betul ya dengan keadaan yang dibutuhkan iya betul-betul milih ini makanan semua ingin menolong yang lain iya semua berjalan dengan damai iya bahkan gak mau nginjak rumput iya bayangkan 7,4 juta semuanya bisa diatur sebenarnya siapa yang atur? Allah habis itu juga kemudian suasana bersih betul-betul bersih iya sampai Pak Tito pada jam 5 iya beliau bilang saya heran waktu jam 5 sore saya datang ke Mona saya tidak menemukan satu orang pun dari 7,4 juta kemana mereka pergi kemana itu kok secepat ini mereka sudah gak ada di tempat iya bersih padahal saya membayangkan 7,4 juta kalau masing-masing dapat satu kotak makanan berarti ada berapa kotak itu? itu kalau sudah diambil isinya kan jadi sampah itu gak ada iya botol minera juga ya Allah ini botol-botol kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan itu terjadi karena semua yang datang kesana lorongannya apa? iman inilah cara mengikat sekaligus menguatkan akal hati dan jiwa akal itu hanya kuat karena hati dan jiwa akal yang sendirian tanpa hati dan jiwa itu akan menjadi akal yang terjajah terjajah oleh nafsu hati yang sendirian pasti akan menjadi hati yang terjajah jiwa yang sendirian pasti akan menjadi jiwa yang terjajah oleh nafsu karena itu memang satu keharusan kita mengikat akal hati dan jiwa ini dengan ikatan bernama iman dan caranya adalah apapun yang kita lakukan betul-betul karena iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala iman ini yang senantiasa kita gunakan untuk melihat dan menyimpulkan apapun melihat dan menyimpulkan apapun dengan iman dan melakukannya juga insyaallah karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyimpulkan apapun dengan webangnya terjajah 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 Terima kasih.